Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bertemu lagi bersama saya Tuti Alawya dalam acara podcast SMA Plus Assalam. Terima kasih telah menonton! Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum, boleh perkenalan dulu namanya jabatannya sebagai apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Bobi Hadiansyah. Di sini Bapak sebagai guru sejarah Indonesia di SMA Plus Assalam. Nah sebelum memulai, Bapak ingin mengucapkan salam khas dalam sejarah ya. Salam sejarah, istoria. Ada salamnya ya? Historia, istoria gitu ya. Nah ini kan tanggal 10 November nih bertepatan dengan Hari Pahlawan. Apa sih yang menjadi dasar ditetapkannya bahwa tanggal 10 November itu dipilih sebagai Hari Pahlawan gitu Pak? Ya. Berbicara mengenai Hari Pahlawan itu, Hari Pahlawan adalah Hari Nasional non-libur ya. Jadi meskipun Hari Nasional namun tidak libur ya. Nah, Hari Pahlawan ini adalah hari untuk mengenang peristiwa 10 November tahun 1945. Yaitu hari di mana terjadinya kontak senjata atau pertempuran antara milisi pro-kemerdekaan Republik Indonesia melawan para tentara sekutu yang pada saat itu datang kembali ke Indonesia setelah Perang Dunia Kedua kemudian ingin kembali berkuasa di Indonesia. Khususnya yaitu negara Belanda yang ingin kembali menguasai Indonesia. Maka dari itu untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang turut berjuang dalam peristiwa pertempuran Surabaya itu pemerintah Indonesia berdasarkan keputusan Presiden nomor 316 tahun 1959 menetapkan bahwa hari ini pada tanggal 10 November ini adalah sebagai Hari Pahlawan. yang diperingati setiap tahun ya. Jadi tanggal 10 November itu kedatangan bangsa Belanda ke Indonesia untuk merebut kembali Indonesia gitu ya. Nah itu sudah merdeka berarti posisinya ya? Betul, posisinya sudah merdeka. Tepatnya beberapa bulan setelah kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua. Oh siap. Nah bisa diceritain enggak bagaimana awal mulanya bisa terjadi pertempuran di Surabaya? Nah untuk pertempuran Surabaya sendiri kita tidak bisa melepaskan diri dari rangkaian atau kronologi dari revolusi kemerdekaan Indonesia. Artinya meskipun Indonesia sudah merdeka namun harus tetap melewati tahap-tahap yang dinamakan dengan Perang Kemerdekaan. Nah informasi saja Perang Kemerdekaan itu berlangsung dari tahun 1945 hingga penyerahan kedaulatan tahun 1950-an. Jadi peristiwa 10 November ini adalah peristiwa yang terjadi pada tanggal 10 November tahun 1945 di Surabaya. Pada saat itu datang tentara sekutu kemudian membawa juga para tentara Belanda menginginkan Belanda untuk kembali berkuasa di Indonesia. Padahal pada saat itu Indonesia sudah merdeka. Jadi istilahnya kedatangan sekutu itu mengganggu jalannya kemerdekaan sorak selai bangsa Indonesia yang sedang senang-senangnya pada saat itu ya. Jadi datangnya sekutu ini membuat para pemuda, para tentara di Surabaya itu membentuk badan-badan milisi atau badan-badan perjuangan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mengamankan wilayah-wilayah yang sekarang menjadi wilayah Republik Indonesia itu agar tidak jatuh ke tangan para tentara sekutu. Nah untuk bagaimana jalannya peristiwa 10 November ini pada saat itu dilatar belakangi atau dipicu oleh kematian salah satu pemimpin tentara yang ada di Surabaya. Ada utusan dari sekutu yaitu Brigadir General Malabi. Malabi tewas pada saat itu. Kemudian penggantinya itu ada Mayor General Mansard. Mansard itu memerintahkan bangsa Indonesia, para tentara, kemudian para milisi pro-kemerdekaan itu untuk istilahnya menyerah kepada sekutu sebagai pemenang Perang Dunia Kedua. Jadi setelah kekalahan Jepang di Indonesia, kemudian wilayahnya itu tadinya ingin diambil alih oleh sekutu. Namun di luar dugaan, bangsa Indonesia itu melakukan perlawanan. Bangsa Indonesia itu melakukan semacam aksi-aksi heroik untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia ini. Dan perlu kita ketahui juga, di sana terdapat tokoh yang begitu terkenal, ada yang sudah tahu mungkin? Bung Tomo mungkin ya. Betul, Bung Tomo. Pada saat itu Bung Tomo mengobarkan semangat jihad, semangat nasionalisme untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu dalam pidatonya terdapat juga pekikan takbirah. Tiga kali, Allah akbar, Allah akbar, Allah akbar. Jadi istilahnya peristiwa 10 November ini begitu penting bagi bangsa Indonesia. Karena korban yang berjatuhannya pun tidak sedikit ya Bu. Korbannya itu bisa sampai ribuan ya. Begitu pun untuk para tentara Inggris juga yang pada saat itu bertempur melawan para pemuda, para tentara yang dikenal dengan arek-arek Suraboyos. Iya. Begitu inginnya Belanda kembali ke Indonesia gitu ya. Sampai ketika kita sudah diinobatkan, kita sudah ditetapkan merdeka tanggal 17 Agustus, mereka tetap ingin kembali. Nah, meluasnya nih ya, kan ada pertempuran Surabaya, ada pertempuran yang lain-lain lagi. Jadi selain pasca kemerdekaan, berarti banyak lagi pertempuran ke daerah-daerah ya selain Surabaya gitu ya. Betul sekali, jadi peristiwa 10 November di Surabaya ini turut menjadi inspirasi bagi daerah-daerah lain untuk turut serta melawan kembalinya sekutu ke Indonesia. Salah satunya di daerah Medan, ada yang dinamakan dengan peristiwa Medan Area, kemudian di Semarang, ada yang dinamakan dengan pertempuran 5 hari di Semarang. Kemudian ada juga peristiwa Ambarawa, kemudian ada juga peristiwa Bandung Lautan Api, seperti itu. Jadi mereka siasatnya bagus gitu ya, menyerang satu persatu daerah, satu persatu kota biar mereka istilahnya dapat merebut kembali Indonesia mungkin ya, seperti itu. Nah kembali lagi ke pertempuran 10 hari di Surabaya, kan tadi ada tokoh-tokohnya, salah satunya Bung Tomo gitu, yang mungkin di buku sejarah sudah banyak dicatatkan. Apakah ada tokoh lain yang mungkin anak-anak warga asalam nih belum pada tahu gitu, tentang si tokoh yang ikut serta dalam pertempuran ini? Kalau diketahui juga ya, selain tokoh mainstream seperti Bung Tomo, ada pula tokoh yang turut mengobarkan semangat untuk melawan penjajahan, untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia, untuk mengobarkan semangat nasionalisme dalam menegakkan panji-panji NKRI. Ada salah satu tokoh dari agamawan, yaitu Kiai Haji Hashim Ash'ari, kemudian ada juga Kiai Haji Wahab Asbullah dari tokoh Nahdlatul Ulama. Mereka itu mengobarkan semangat jihad ya, ada resolusi jihad ya, yang kemudian dilaksanakan oleh para santri, yang pada saat itu memang lebih turut atau lebih nurut kepada para ulama ya. Ya biasanya kalau santri gitu ya. Jadi mereka itu turut serta dalam peristiwa 10 November ya, turut membantu para milisi, para tentara, kemudian badan-badan perjuangan yang terdiri atas pelajar, mahasiswa, dan juga rakyat kebanyakan. Jadi selain Bung Tomo, ada pula tokoh agamawan. Ya berarti selain nasionalis, ada dari agama. Justru mungkin kalau dari agamawan itu bisa langsung didengar, karena bisanya santri itu nurut gitu ya. Nah seperti itu. Makna untuk kita sendiri mempelajari hari pahlawan ini sebenarnya untuk apa sih? Untuk kita, untuk masyarakat luas, kenapa kita harus mempelajari hari pahlawan? Harus mengetahui gitu. Kenapa? Hari pahlawan ini kurang lebih diartikan sebagai momentum bagi bangsa Indonesia untuk senantiasa mengenang jasa-jasa para pahlawan yang pada saat itu turut serta di medan tempur ya. Kita itu harus selalu mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh para generasi terdahulu ya. Lebih jauh lagi, kita harus mendoakan jasa-jasa yang sudah mereka lakukan. Mereka sudah istilahnya mengorbankan jiwa, harta, dan raga mereka untuk berlangsungnya, untuk tegaknya negara kesatuan dan publik Indonesia. Jadi esensi sebenarnya dari belajar sejarah itu adalah untuk mengenang dan meneladani serta mendoakan bagi para tokoh-tokoh pahlawan yang sudah berjuang demi tegaknya negara kesatuan dan publik Indonesia. Jadi inti dari mempelajari sejarah kan orang lain taunya sejarah itu bosen karena menghapal gitu. Padahal sebenarnya esensinya itu kita belajar dari sejarah, dari pengalaman-pengalaman, dari pengalaman-pengalamannya, kemudian dari prestasinya mungkin ya. Terus juga penghargaan terhadap mereka dari kita. Karena mungkin kita di sini juga merdeka, enak-enak seperti sekarang karena perjuangan mereka. Nah Bapak kan sebagai guru, di sini juga banyak warga asala mungkin yang mendengarkan. Nah teladan apa sih yang dapat kita ambil dari pelajaran pertempuran 10 hari di Surabaya ini? Nah untuk peristiwa 10 November ini terkait dengan hari pahlawan, terkait juga dengan guru ya. Ada istilah guru itu adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Artinya apa? Guru itu tidak mendapatkan penghargaan secara langsung. Tidak mendapatkan contohnya seperti medali ya. Medali para tentara, para pejuang, veteran kan mendapatkan penghargaan, bintang ya istilahnya. Mendapatkan penghargaan yang jelas ya dari pemerintah. Kita sebagai guru, sebagai pahlawan tanpa tanda jasa, tentunya memiliki peran yang besar dalam menciptakan yang namanya kemajuan bagi bangsa Indonesia itu sendiri. Guru merupakan ujung tombak dari kemajuan suatu bangsa. Di masa yang akan datang, para siswa kita, para generasi penerus akan menjadi penggerak roda kehidupan kebangsaan Indonesia. Jadi artinya guru sebagai pihak yang mentransfer ilmu pengetahuan, kemudian pihak yang mendidik supaya berkepribadian, berahlak yang mulia, sesuai kepribadian bangsa Indonesia, tentunya memiliki peran yang tidak kecil ya, tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Karena berhasil dan suksesnya nanti Indonesia di masa yang akan datang, itu turut dipengaruhi juga oleh para guru ya seperti itu. Jadi istilahnya, mengingat hari pahlawan ini jangan lupa juga peran guru kalian, peran guru kita sebagai orang yang dengan ikhlas itu mendidik, mengajar, agar tercipta bangsa Indonesia yang lebih baik ke depannya. Oke, bagus sekali ya. Berarti kita sebagai guru, sebagai orang yang memotivatornya istilahnya ya. Nah, sebagai siswa atau sebagai warga asalam, kalian ini sebagai, nanti juga kalian akan merasakan bagaimana perang, bukan perang ya istilahnya, kalau dulu mah kan perang melawan penjajah. Nah, di diri kalian mungkin nanti akan ada sosok pahlawan seperti apa ke depannya, sehingga diwajibkan untuk mempelajari sejarah seperti itu. Kalau bisa menjadi pahlawan di next generation ya. Kalau sekarang mungkin pahlawan corona itu, pahlawan corona itu dengan cara memakai masker sendiri mungkin itu untuk pahlawan diri sendiri mungkin Pak ya. Ya, itu. Nah, terima kasih Bapak atas waktunya, warga asalam. Jangan lupa terus nonton Youtube channelnya SMA Plus Asalan Bandung, karena banyak sekali podcast ataupun acara-acara yang lain yang menarik lainnya dalam Youtube SMA Plus Asalan Bandung. Terus saksikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!